Masuk ke lapangan. Saya pikir tensinya akan jauh berbeda dari apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Mungkin kurang lebih seperti partai triples, karena kedua pemain ini atau kedua tim ini berimbang pada saat ini. Selain faktor fisik juga kelelahan mental juga sangat dirasakan oleh dua pasangan ini sudah pasti. Karena setiap kesalahan saja menghasilkan poin untuk tim lawan dan itu bisa menjadi momentum buat lawan untuk memenangkan pertandingan malah. Saya pikir seharusnya keuntungan sekarang berada di pihak Unicom. Karena mereka mengejar dari ketertinggalan 2-0 artinya mental mereka sudah sangat meningkat. Biasanya memang yang mengejar itu justru mendapatkan dorongan motivasi yang berlebih dibanding yang terkejar. Betul sekali. Justru yang terkejar ini kita perlu sedikit mempertanyakan apakah moral mereka masih cukup kuat untuk bertanding di partai terakhir. Unicom versus UPH, Bandung versus Jakarta. Ya, tampak di layar kaca Anda pemirsa saat ini adalah Visyas dan Claudia. Ini yang saya pikir mungkin bisa menjadi pemain yang terkuat di antara pasangannya ya. Ya, betul sekali. Berada di satu lapangan sedang melakukan pemanasan. Yang menarik Dodi dari pasangan ganda ini, ganda Unicom. Setelah saya perhatikan memang ganda Unicom ini antara Visya dan Dili Suci biasanya mereka dipasangkan di match-match terakhir. Ketika pada babak pool, mungkin inilah salah satu strategi di mana jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ketika match harus dilangsungkan hingga babak terakhir, mereka masih punya pemain andalan. Ya, betul. Memang untuk bulu tangkis, apalagi yang beregu seperti ini ya, taktik itu sangat penting ya, penempatan pemain itu sangat-sangat penting. Penempatan pemain persis. Ya, pemirsa pertandingan akan segera dimulai. Bola ada di tangan UPH. Ya, dan pemirsa tentu saja pendukung yang hadir di Hall Badminton Asia Afrika ini tidak hanya pendukung dua tim ini, tapi tampak kita lihat juga ada Kaskusers ya. Yang saat ini ada di tribun penonton. Betul sekali, Dodi. Komunitas pecinta badminton dari Kaskus mungkin ya. Oh, iya. Sementara di lapangan kita lihat 2-0 Unicom memimpin. 2-1. Apakah kita akan menyaksikan pertandingan yang juga ketat sama seperti triples tadi? Saya pikir rubber set sangat memungkinkan. Rubber set? Begitu melelahkan berarti ya? Iya. Buat mereka dan buat kita juga. Bola keluar tadi. Angka buat Unicom. 3-2. Jiri Sucik, serve. Sias. Iya. Gagal. Nur tadi. Dili Sucik, serve. Fisias. Oh, gagal dikembalikan. Dengan sempurna. Sias. Sias. 5-2. Masih sangat mungkin apapun bisa terjadi. Tapi pelan-pelan merambat terus angka dari Unicom. Kita belum bisa menjudge, namun angka ini cukup jauh, Dodi, untuk awal-awal. Masuk. Entah apa yang terjadi barusan. Seperti dibiarkan, mendapatkan poin. Oh, nyangkut. Oh, nyangkut. Iya, sebentar itu 8-3. Saat ini pendudukan untuk Unicom. Fisias, serve tadi. Gagal. Maksudnya untuk mencob bola di depan. Maksudnya backhand. Gagal. Tadi Dili Sucik. Sekarang Nur. Keluar. Keluar. Sembilan. Empat. Lebih sedikit. Iya. Smash yang sangat meyakinkan dari Nurbur Spitasari. Sembilan lima. Kau dia, serve. Terlalu sulit untuk dikembalikan tadi ya. Terlalu susah ini tidak menuntungkan. Saya pikir posisinya sudah pas ketika Nur ditempatkan di belakang. Sementara Claudiaga di depan ya. Iya, saya pikir betul. Tapi sekarang berubah. Ini lagi-lagi adalah fleksibilitas dari tim. Betul. Dengan mudahnya menggonta-ganti taktik di lapangan. Ya, sebelah selima. Kita sudah sampai di pertengahan set pertama. Unicom memimpin. Unggul hampir setengahnya, Dodi. Iya. Setengah lebih. Nur kembali gagal. Menyeberangkan bola 12-5 sekarang untuk Unicom. Semakin jauh meninggalkan pasangan dari UPH. Dili Sucit. Oh, sebuah tipuan tadi masih bisa dikembalikan. Iya. Kali ini Claudia yang membuat kesalahan. Kalau tadi Silvani di pertandingan sebelumnya. Permasalahannya adalah terlalu sering membuat bola keluar. Ini terlalu sering menyangkut di net. Atau bahkan tidak mengenai net sama sekali. Ya. Dua pasangan ini. Powernya sedikit kurang. Iya. Uh, bagus sekali. Tidak terduga tadi tampaknya. Bagus sekali. Buat Claudia. Sejauh ini duet Unicom tampak sangat-sangat menjanjikan. Iya. Sama-sama kompak sama-sama berbahaya, Bong. Betul. Tentunya tidak ada yang menjadi unggulan. Karena ini ternyata juga tampil luar biasa. Iya. Terus menjauh. 15-16-5 sekarang. Apa yang terjadi, Bong? Kita tentu saja berharap ini adalah final, benar-benar final begitu. Tapi kenyataannya... Saat ini 10 poin margin antara kedua tim di set pertama. Iya, nyaris saja tadi. Bola yang sangat tanggung. Tanpa ampun. Dihacar oleh Dili Suchit. Saya pikir Dili Suchit ini punya power lebih ya. Sehingga lebih banyak punya lakukan smash. Saya pikir salah satu alasan ketika dia diletakkan di belakang pada posisi triples adalah karena powernya. Iya. 17-7. Unicom gini punya supporter dadah kan, Bong. Iya. Dukungan dari Kaskus. Mungkin untuk mengisi absennya dukungan dari Bandung. Betul sekali. Iya. Cermat sekali tadi Claudia menempatkan bola di posisi di mana tidak ada satu pun pemain Unicom. 17-9 ada harapan. Apakah bisa menjaga menguntung lagi-lagi tadi posisinya sangat tidak menguntungkan, sangat tidak mengenakan untuk Nur. Sehingga sulit untuk membalikan pukulan dari Dili Suchit tadi. 18-9. Tampaknya harus diulang. 18-9 masih untuk diulang sekali lagi Dodi. 18-10 masih untuk Unicom. Lagi-lagi gagal. Tishias. Dua poin beruntun untuk UPH. Iya. Tidak. Iya. Keluar Dodi. Sering sekali tim dari UPH dipaksa bertahan ya. Iya. Bermain cukup jauh dari net dan kemudian hanya menerima smash-smash keras dari Dili Suchit dan Fisias. Oh. Lagi-lagi. Bagus. Kalau seperti ini memang sudah konsentrasi ya yang sangat menurun. Game point pemirsa. 20-12 masih game point untuk Unicom. Itu tadi dia berakhirlah pertandingan di set pertama. Pertandingan kelima yang dimenangkan oleh Unicom dengan skor 21-12. Tampaknya faktor fokus kelelahan ini sangat menggelayuti pemain dari UPH. Iya. Selain itu saya pikir juga mental mereka memang sudah down sejak triples mereka kalah. Triples kalah dan kemudian Silvani mundur. Betul sekali. Di satu sisi Unicom semakin memuncak mentalitasnya. Karena saya pikir tidak mungkin masalah teknis. Kempat pemain ini punya kualitas teknik yang kurang lebih sama. Sehingga kalau memang dimainkan di lain hari sangat berbeda begitu ya. Bisa jadi begitu. Dan kalau kita lihat Fisias seperti tidak memperlihatkan ada trauma-trauma cedera. Tampil cukup bagus, kompak dengan Dili Suchit. Sementara pasangan UPH justru sering sekali membuat kesalahan terutama dalam hal menyeberangkan bola sangat sulit. Tepat sekali Dodi. Ya pertandingan di set kedua sekitar dimulai. Dili Suchit serve. Out. Angka pertama direbut oleh UPH. Maksudnya tadi untuk netting menyilang tapi terlalu melebar. Oh lagi-lagi menabrak net sehingga poin untuk Unicom berbalik memimpin sekarang 2-1. Terima kasih telah menonton. Ya tampaknya pun Kaskusers juga membelot sekarang ke UPH ya. Mungkin karena supaya pertandingan menjadi berjalan lebih seru lagi. Menariknya karena justru supporter UPH-nya sudah mulai terdiam. Iya. Untuk sementara 4-3. UPH memimpin. 5-3 untuk UPH. Ada sinyal-sinyal kebangkitan ya. Iya. Oh. Oh, luar biasa. Bowie mulai seringkali melakukan smash dan gagal dikembalikan oleh Unicom. Ya, Pak Mirza baru saja kami mendapatkan informasi bahwa pemenang gelar juara ketiga Putra dimenangkan oleh Unicom. Ini artinya, Peter, jika Putrinya menang, maka sama-sama mendapatkan gelar juara nomor tiga ya. Betul sekali. Dan saya pikir ini bisa jadi motivasi bagi tim Putrinya untuk dapat menyamakan posisinya kepada tim Putra. Oh, lebih sekali tadi, Nur. Keluar. Angka lagi untuk PH75. Nur, sir. Iya. Entah karena kembali bergemuruhnya arena ini atau seperti apa yang jelas sangat menurun performa atau konsentrasi dari Unicom. 8-5 sekarang. Tanggung tadi, kembalian dari Claudia Ayu. dimanfaatkan dengan baik oleh Dili Suchit. 8-6. Saya pikir poin pertama yang didapatkan UPH di set ini jadi satu momen. Setidak-tidak mereka merasa sedikit di atas Amin pada saat itu. Nah ini ganti. Ganti. kembali banyak bola-bola yang diarahkan ke pemain lawan. sehingga itu membuat lawan kesulitan untuk mengembalikannya. 9-7. Sekitar 3 atau 4 poin terakhir didapatkan dari Smash kalau tidak salah dua pemain ini. Mereka sudah mulai bersemangat kembali. Iya. Dan lagi pula memang tidak perlu menyimpan tenaga meskipun harus terpaksa rubber set. Ini harus dimenangkan untuk UPH. Sehingga harus all out. Begitu. Iya nyaris tadi. Kalau dia sekarang menyangkut dunia. Kalau dia. kembali banyak bola-belakar yang mencari. Sehingga harus mengembalikan. Melaka-belaka. Metra-belakar. Melaka-belakar. 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 Keluar lagi 10-9 sekarang berapat barisan dari Unicom. 9-10 sekarang Unicom melalui Dili Sujid akan melakukan serve. Oh lagi-lagi terburu-buru sehingga menghasilkan poin lagi 10 sama. Iya, cerdik tadi. Kita mendapatkan istirahat sejenak dua pasangan ini untuk sama-sama menyekak keringat, minum dan juga mendiskusikan strategi dengan pelatih atau manajer masing-masing. Skor masih sama tipis. Pertandingan kembali dimulai. Pemirsa 11-9 masih untuk pasangan Claudia Ayu Wijaya dan Nur Kuspita Sari Wijanarko. Gagal menyeberang. Sebelah 10. Oh. Iya. Gagal tadi mencoba untuk netting menyilang tapi justru tidak bisa melampaui net. Saat ini Unicom unggul. Iya, berbalik memimpin 12-11. Oh. Oh, ragu-ragu. Bagus sekali. Tadi inisiatif dari Claudia Ayu. 12-12. 12-12. Ya, tampaknya Panitia memberikan tambahan senjata buat para pendukung untuk memanaskan situasi di Hall Badminton Asia Afrika ini. Betul sekali. Makin gemuruh. Makin sore makin gemuruh. 13-12 sekarang UPH memimpin. Oh, gagal, gagal. Maksudnya placing. Iya. Jadi memang ini tambah satu langsung dibalas satu. Dibalas satu begitu ya. Tidak ada yang langsung menyapu beberapa poin begitu. Iya. Tidak terjadi seperti halnya set pertama tadi. Betul. Betul. Iya. Smash tadi dari Indonesia masih bisa dikembalikan. Smash lagi. Oh. Bagus sekali. Luar biasa kita lihat. Relo. Luar biasa. Bagus sekali. Luar biasa. Claudia Ayu tampil sangat luar biasa. Mengembalikan bola ketika OKTA. Oh, maksud saya ketika Nur sudah jatuh. 15-13 pemirsa. Inilah yang menjadikan pertandingan bulu tangkis begitu seru ya. Iya. Pemirsa kalau Anda bisa menyaksikan apa yang terjadi di stadion. Maksud saya di arena bulu tangkis, hall bulu badminton di Asia Afrika ini. Para pendukung dari UPH sudah kembali berdiri tegak. Mereka menantikan kebangkitan dari tim favorit mereka. Oh, masih dapati. Iya. Oh, tapi keluar Dodi. Ini yang menjadi masalah kenapa dua kali beruntun dalam perolehan poin dua kali jatuh. Nur ini apakah memang kesimbangan dia sudah mulai berkurang atau memang pengembalian dari Unicom yang begitu sulit sehingga harus sampai terjatuh, Bu? Iya, saya pikir masalahnya adalah pengembalian yang sulit. Artinya positioningnya memang sudah salah. Iya. Masuk lagi untuk UPH 16-14 langsung dibalas. 16-14 pemirsa. UPH memimpin. Iya, smash kencang tadi masih bisa dihalau. Iya, kali ini gagal. Bola mati di tangan Claudia Ayu. Memberikan poin untuk Unicom. Masih unggul UPH 16-15. Sangat tipis, hanya satu poin yang menjadi pembeda kedua tim. Bola di tangan Dili Sujin. Nur Puspita Sari membuat poin untuk UPH 17-15. Nur serve. Oh, penempatan yang baik. Apa yang terjadi, Bu? Saya pikir mereka tahu Unicom sudah mulai kelelahan. Iya. Visya mengalami beberapa kali kehilangan posisi dan mereka sangat memanfaatkan itu. Dan akhirnya bisa mengeksploitasi ya. Betul sekali. Sampai jumpa di tangan Dili Sujin. Masuk si Bu ke area pertahanan lawan, tapi lewat bawah. Kesalahan yang cukup lucu tadi dari Nur Puspita Sari, 18-16. Masuk si Bu ke atas. Masuk si Bu ke atas. Smash yang baik dari Claudia Ayu. Mati Kutu dibuat oleh Claudia Ayu tadi. Visya, Sandra. Jelas. Super. Garak tipu dari... Masih dapat dikembalikan. Oh, masih banyak. Iya. Cepat sekali. 19-16 19-17 Untuk Keunggulan UPH masih Kita belum melihat Jus Bung Ya Gagal Luar Game point Kesempatan untuk UPH Memastikan Pertandingan set ketiga Dimainkan Ya Game untuk UPH 21-17 Bung ini sebetulnya Kunci dimana UPH bisa Meraih kemenangan itu dimana Kalau Anda lihat Seperti yang saya katakan sebelumnya Saya perhatikan mereka Meraih poin pertama Saya pikir poin pertama itu jadi satu kunci Poin pertama lalu kedua Lalu mulai sedikit demi sedikit meninggalkan Unicom Momentum itu mereka rebut Saya pikir Saya pikir Unicom tidak akan pernah bisa kembali Permainan seperti ini lebih ke arah permainan mental Lebih jauh lebih banyak daripada teknik Karena saya pikir Kedua tim menampilkan suatu kualitas yang sama baiknya Ya dan kalau kita lihat juga sebetulnya UPH sudah mulai bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat Betul sekali Di set pertama gitu Tidak ada lagi bola-bola yang begitu mudah nyangkut Dan kalau momentum Yang mungkin bisa dijadikan highlights adalah Tadi ya keberhasilan Claudia Ayu bisa mengembalikan bola Ketika Nur tidak jatuh begitu ya Harap ini tidak terjadi apa-apa Bukan hanya Visya tapi ternyata Dili Sujit juga Apakah ini sekedar faktor kelelahan saja Atau memang kembali kambuh Penyakit mereka berdua Bu? Ya Saya pikir dengan intensitas dan jadwal yang sangat ketat Bisa jadi cedera yang sudah lama mereka derita kembali kambuh Itu sangat mungkin terjadi Tentu saja mereka tidak bisa memilih kapan cedera itu bisa kambuh Cuma kalau bisa jangan sekarang begitu ya Karena momennya begitu krusial Kita tentu tidak berharap ada juara Atau peringkat ketiga yang dapat dengan hasil walk out Seperti itu Ini adalah pertandingan kelima Pertandingan penentuan Tidak ada lagi pertandingan setelah ini Jadi ini harus diselesaikan Harus diselesaikan Bisa dimenangkan Waktunya untuk kedua pemain menunjukkan Permainan terbaik mereka Betul sekali Saya pikir berbeda Bung Dodi Jika di set ketiga tidak ada momentum Saya pikir semuanya sama Semua ingin menang Terima kasih telah menang Yang keluar satu-satu Terima kasih telah menang Ya Unicom terlihat lelah sekali Maintain konsentrasi mereka sendiri Tidak ada set tambahan Terima kasih telah menang 4-3 Ini baru pertandingan perebutan tempat ketiga Bagaimana dengan final nanti Kita harapkan suatu pertandingan yang sama menariknya Terima kasih telah menang Tajam sekali Smash dari Fisya Ini situasinya mirip ya Bung ya dengan pertandingan di akhir kuarter set kedua tadi ya Betul sekali Semuanya masih mungkin masih sangat mengejar Ya Kali ini giliran Jelisucit yang terjatuh Dan dimanfaatkan dengan baik oleh Claudia Ayu 7-7-6 Pemirsa UPH memimpin masih sangat tipis Ya Jelisucit belum juga bangkit Bung Tampaknya ada masalah Tampaknya ada masalah salahkan jatuh tadi Saya pikir seperti itu Tampaknya ada masalah masih mendapatkan perawatan di Liusuji ya tampaknya cukup serius karena hingga saat ini belum juga bisa berdiri baru saja tim medis sepertinya melakukan perawatan ya sudah bisa bangkit Liusuji kita lihat apakah bisa melanjutkan pertandingan atau tidak kita tentunya berharap kedua tim masih bisa tampil maksimal sampai akhir game tentu sangat disayangkan jika terhenti hanya karena walkout betul sekali wasit menanyai Liusuji apakah masih bisa bermain dan tampaknya Liusuji baru saja mengangguk artinya masih sanggup untuk meneruskan pertandingan skor 7-6 artinya tidak ada lagi pemain yang bisa menggantikan karena tidak mungkin dalam bulu tangkis bisa digantikan oh ternyata Claudia Ayu juga mengalami masalah sedikit ini memang selain beban fisik beban mental juga lapangan juga menjadi semakin licin karena terlalu sering pemain yang jatuh begitu ya bisa jadi 7-6 kembali Liusuji kembali bermain oh sebuah gagal Liusuji mengantisipasi smash tadi 8-6 Nur keluar 8-7 keluar keluar ya tambahnya kendala fisik sudah mulai menghinggapi kedua tim 10-7 UPH memimpin Claudia Ayu dengan service beri kepada Visya Nur maksud hati untuk menempatkan bola di depan net namun gagal melampaui net 10-8 sangat tipis kita lihat apakah Unicom masih bisa melanjutkan permainan kini giliran Visya ya ya giliran Visya kita lihat apa yang terjadi kita masih menantikan apa yang terjadi tim Medis sudah kembali masuk lapangan kalau ini Visya yang butuh Visyo sampai membuka sepatu boom artinya mungkin ada masalah ankle atau apa betul partai yang cukup dramatis dramatis karena diselingi beberapa kali cedera ya dan terjatuh dan sebagainya di awal kita menyangka partai ini akan disudahi dengan sangat cepat tapi ternyata cukup lama di awalnya dengan kemenangan 2-0 kumpulan 2-0 UPH sampai siapa sangka pertandingan kelima pun sekarang digelar dan paling banyak drama bung karena beberapa kali sempat cedera dua pasangan ini tampaknya supporter UPH sudah mulai mengeluh Bung Dori merasa Unico melakukan mengelur waktu kita tidak tahu sih kita tidak tahu apakah memang ini taktik atau memang pada dasarnya memang cedera iya betul sekali mungkin hanya tim medis yang tahu dan memang wajar saja karena mereka sudah bermain cukup lama tentu saja kalau cedera artinya dua pemain dari Unicom sama-sama Tidavid begitu ya kalau memang benar-benar cedera betul sekali tapi keduanya masih bisa melanjutkan Bung 10-8 UPH masih memegang kendali permainan oh masuk salah tadi pengamatan dari Nur sepitas hari 9-10 visia sir ditunjukkan kepada Nur kalau saya pikir diantara empat pemain yang saat ini berada di lapangan mungkin Nur Puspitasari yang paling bugar begitu Bung masih penuh tenaga dan tampaknya tidak terganggu cedera iya dan kalau dilihat juga memiliki badan paling besar dibanding yang lain Bung mungkin itu juga jadi salah satu faktor tapi meskipun besar tapi tetap mampu bergerak lincah itu Bung betul sekali itu menjadi titik positif dari seorang Nur Puspitasari hujanarko kita lihat di tayangan ulang sempat terjatuh karena kena smash 11-9 makin jauh 12-9 sekarang mulai terus tertinggal seperti Eudicom oh mencoba cara lain seringkali gerak tipu diperagakan masih mampu di smash Smash tadi dari Visyas oh masih bisa dikembalikan luar biasa luar biasa Bung luar biasa Bung Budi kejelian kejelian Bung melihat posisi yang kosong terima kasih lah bahagian dia Dua belas sebelas Salah mengerti Anda Salah mengerti 14-11 Oh netting yang cantik Gagal dikembalikan Mungkin tidak mengira bisa dikembalikan Tadi pukulan menyilang yang luar biasa dari Nur Tapi masih bisa dikembalikan Visya, Sandra Kesalahan yang sangat mendasar tadi lakukan oleh Diri Sujit 15-12 Jangan lakukan oleh Diri Sujit Kembali terjatuh Diri Sujit Ini situasi yang mulai mengkhawatirkan untuk Unicom Pastinya Karena mereka sudah mendapatkan momentum dari kemenangan di pertandingan ketiga dan keempat dan kemudian Kemenangan juga diraih di pertandingan set pertama ya Betul sekali Tapi sejak kekalahan di set kedua kemudian sekalanya berubah Tiga belas tujuh belas UPH masih memimpin 4 poin UPH masih memimpin 4 poin Bola-bola yang benar-benar diarahkan ke tengah sehingga membuat bingung Dua pemain dari Unicom Sebuah smash yang bagus gagal diantisipasi dengan baik oleh Claudia Ayu 14-18 4 poin tertinggal Tentara UPH hanya perlu 3 poin Untuk menjadi juara ketiga Liga pasiswa badminton 2013-2014 Tapi tampaknya Unicom tidak ingin itu terjadi Unicom masih punya banyak bahan bakar di tubuh mereka untuk bisa mengubah keadaan 15-18 Visya, Sandra, Surf Claudia Iya Oh luar biasa tadi Oh luar biasa Bu Bol yang tajam sekali Bu Tajam sekali Ditunjukkan kepada Nur Fuspitasari yang akhirnya kembali terjatuh karena gagal menahan tembakan tadi Saya melihat Nur Fuspitasari menjadi korban smash lawannya Visya memang luar biasa Bu Kali ini Visya memiliki visi Bu Oh oke Kali ini apalagi Ya Saya baru tadi memuji Bu Bahwa dia pemain yang paling bugar Tapi tampaknya Dia manusia juga ternyata Bu Capek juga akhirnya Dan ternyata Mungkin insiden jatuh tadi yang terakhir menyebabkan sedikit masalah di kakinya Medis perlu bekerja keras kali ini Ini jadi partai yang selain mengulakan untuk pemain, untuk supporter, juga untuk tim Medis ya Betul sekali Terus menerus Terus menerus Memang sangat Masih sangat mungkin terjadi UPH hanya butuh 3 poin Tapi bola kini di tangan Unicom Oh nyaris tadi bola mati Uh Brili Au Luar biasa Kali ini Nur Yang membalas Burul collected Burul Burul Iya pertandingan kemarin dilanjutkan 19-16 Oh, match point Bung, 20-16, kedua bermain sangat keras Mati langkah, mati langkah tentunya Match point, hanya tinggal 1 point lagi yang akan membuat UPH menjadi juara 3 3 mahasiswa badminton 2013-2014 Putri Unicom perlu kajaiban, hanya kajaiban Seperti yang kita bilang, kita belum melihat ada news disini ya Teriakan-teriakan abisin, abisin Dan akhirnya memang benar-benar berakhir, Bung Berakhir, Bung Lodi Akhirnya Universitas Perintah Harapan keluar sebagai juara ketiga Liga mahasiswa badminton 2013-2014 Putri ya, Bung ya? Betul sekali Dan dengan demikian, Unicom menjadi juara keempat Artinya gagal mengawinkan gelar juara ketiga Ini sebetulnya saya akan kembali bertanya kepada Bung Peter Apa yang menjadi kunci sebetulnya kemenangan UPH secara keseluruhan di tiga set ini? Secara keseluruhan saya pikir mereka berhasil mengeksploitasi kelemahan lawan Terutama di set terakhir Saya sudah mencatat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!